Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Rahmatji TV Setiap daerah tentu memiliki beragam tradisi unik dan menarik Tak terkecuali suku Toraja Hampir semua orang sudah tahu suku Toraja Selain mendirikan beberapa destinasi wisata yang menarik Toraja juga memiliki berbagai tradisi unik dan tak biasa ala Toraja Berikut tradisi unik suku Toraja yang mendunia Tapi sebelum itu kita putar dulu intronya 1. Rambu Solo Rambu Solo merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja Yang dilakukan untuk menghormati sekaligus mengantarkan arwah menuju alam akhirat Melalui serangkaian ritual Ritual yang dilakukan berupa pertunjukan seni, aduk kerbau, hingga pengantaran jenasa Tradisi pengemakaman di tanah Toraja lebih ramai dan lebih meriah dibandingkan acara pernikahan Inilah yang menjadi keunikan yang dimiliki dari suku Toraja 2. Tinggoro Tedong Tinggoro Tedong ini merupakan salah satu rangkaian dalam upacara kematian Hasto Raja Yaitu mempertontonkan proses penyembilian kerbau Yang dilakukan dengan cara menebas leher kerbau dengan satu kali tebasan Walaupun ini terlihat sedikit ekstrim Tapi inilah yang menjadi salah satu keunikan dari suku Toraja Menurut kepercayaan leluhur orang Toraja Atau yang biasa disebut dengan aluk todolo Kerbau merupakan hewan tunggangan bagi arwah jenasa untuk menempuh perjalanan menuju alam akhirat 3. Silaga Tedong Silaga Tedong atau mengaduk kerbau Merupakan salah satu dari rangkaian acara yang digelar dalam proses rambu solo Tujuan diadakannya Silaga Tedong untuk memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka Sekaligus sebagai ajang pertunjukan para pelayat yang datang Kerbau yang diadu bukan kerbau sembarang kerbau Hanya kerbau jenis tertentu dan harga jual yang terbilang fantastik yang bisa ikut main atau diadu 4. Sisembah Tradisi sisembah atau saling menendang adalah permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa Pada saat merayakan panen raya Tradisi ini dilakukan di tempat terbuka Dan biasanya mempertemukan kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan Meskipun terlihat brutal Tetapi sangat jarang ada peserta yang mengalami cedera serius Inilah salah satu keunikan dari tradisi sisembah 5. Mak Nenek Mak Nenek merupakan proses mengganti pakaian dan merias jasad keluarga yang telah lama dikuburkan Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat, desa, barupa, atau raja utara Dilaksanakan tiap tiga tahun sekali setelah panen besar Pihak yang menyelenggarakan tradisi mak nenek bukan dari kalangan biasa Melainkan dari kalangan bangsawan Sehingga menghabiskan biaya yang tidak sedikit Karena termaksud dalam acara besar di Toraja Jadi itulah tadi 5 tradisi unik suku Toraja yang mendunia Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman Dukung terus channel Rahmachi TV Dengan cara klik like dan subscribe Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh